Intro Karma itu nyata, Song Saitong Cam sesumbar hajar Indonesia di final SEA Games 2023, eh malah jadi badut Thailand. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, langkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel kami, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Laga final SEA Games 2023 antara timnas Indonesia U22 versus Thailand U22 akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi seorang Song Chai Tong Cam. Indonesia U22 berdua lawan Thailand U22 di final Cobor Sepak Bola Seagame 2023, yang berlangsung di Olimpik Stadium pada Selasa 16 Mei 2023 malam. Jelang laga tersebut ada visi war yang terlontar dari kubu gajal perang. Tepatnya dari bag Song Chai Tong Cam dalam sesi konferensi first, ia meremehkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Song Chai mengatakan Thailand ingin meraih emas dan ia pun sangat yakin timnya akan bisa membukam Indonesia. Song Chai Tong Cam kemudian meminta supporter timnas Indonesia U22 agar tak perlu repot-repot datang ke stadion. Ia justru meminta supporter Thailand saja yang merapat ke Olimpik Stadium. Nanti akan menjadi pertandingan terakhir, satu-satunya tujuan kami adalah memenangkan SEA Games 2023. Untuk itu, saya meminta kepada supporter timnas Indonesia untuk tidak perlu datang ke stadion. Tapi untuk supporter Thailand, silakan kalian berkumpul. Kami akan bermain 100% untuk kalian demi merebut medali emas, kata Song Chai Tong Cam. Namun, tepat di hari H, Song Chai Tong Cam ternyata gagal membuktikan mulut besarnya dan tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di lini belakang timnas Thailand U22. Ia malah jadi badut bagi timnya. Timnas Indonesia U22 tampil apik di awal laga final SEA Games 2023. Mereka bisa unggul cepat melalui sundulan Ramadan Senanta. Namun, gol tersebut juga tak lepat dari peran Song Chai Tong Cam. Bola sundulan Senanta sempat menyentuh dua pemain Thailand. Salah satunya adalah Song Chai dan setelah mengenai pahanya, bola malah masuk ke gawang Thailand U22. Song Chai pun makin malu pasalnya, ia juga ikut andil atas terciptanya gol ketiga Indonesia yang disetak oleh Irfan Jauhari. Song Chai saat itu menerima upan pendek dari rekannya tak jauh dari luar kotak final di Thailand. Namun, ia salah mengontrol dan bola lepas dari kakinya dan diambil alih oleh Irfan Jauhari. Timnas Indonesia U22 sendiri akhirnya bisa menang dengan skor 5-2 atas Thailand U22. Kemenangan ini didapat dengan dramatis. Ramadhan Sananta mencetak brace, kemudian Irfan Jauhari, Bajar Patu Rahman, dan Pekam Putra Negraha masing-masing menambahkan satu gol. Timnas Indonesia U22 sendiri sempat bermain dengan 10 pemain, sebab komang teguh Trisnanda di kartu merah wasit karena adu jotos dengan keeper Thailand. Akan tetapi di sisi lain, Thailand juga mendapat 3 kartu merah. Selepas pertandingan Song Chai tong cam menyampaikan permintaan maaf kepada supporter, ia mengklaim sebagai pemain yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan Thailand ini. Maaf untuk semuanya, saya bermain sangat buruk hari ini, dan meminta maaf kepada rekan satu tim dan juga staf pelatih. Saya benar-benar minta maaf kepada semua penggemar sepak bola karena telah mengecewakan Anda. Saya satu-satunya orang yang bertanggung jawab ungkap Song Chai tong cam. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Terima kasih.